Pembesar Dinduk Capil dan Transstudio Mini Pekalongan melakukan PKS program Kianceria. Kerjasama ini ditandai dengan penanda tanganan kerjasama oleh Kepala Dinas Dinduk Capil Selamat Hari Yadi dengan Branch Manager Transstudio Mini, Tian Pahlevi. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinduk Capil melakukan perjanjian kerjasama program Kianceria, yakni Kartu Identitas Anak untuk Anak Cerdas Riang Gembira dengan PT Transrekreasindo atau Transstudio Mini Pekalongan. Kerjasama ditandai dengan penanda tanganan kerjasama oleh Kepala Dinas Dinduk Capil Selamat Hari Yadi dengan Branch Manager Transstudio Mini, Rian Pahlevi yang berlangsung di Transstudio Mini Pekalongan, Rabu 2 September. Hari Yadi menjelaskan bahwa Dinduk Capil memiliki kewajiban untuk menertikan beberapa dokumen kependudukan yang diperuntukkan sejak lahir hingga meninggal dunia, di mana KIA diperuntukkan bagi penduduk sejak dia lahir hingga berusia 17 tahun, yakni usia wajib ber-KTB. Ia menunturkan KIA ini digunakan untuk layanan publik seperti akses kesehatan, sosial, pendaftaran sekolah, dan lainnya. KIA juga melekat dengan akte kelahiran, kartu keluarga atau kakak, hingga KTP orang tua. Hingga, selanjutnya ada juga mereka kakak yang sudah cukup pakai. Kejajian itu, tapi masyarakat dengan wahana mainan gitu ya, harapannya nanti ya ada keuntungan-keuntungan tertentu dari pemilik wahana ini kepada para pemaka kaya yang ini berbeda dengan mereka-mereka buku-buku yang tidak memiliki kaya harapan kami begitu. Sehingga nanti juga semakin banyak yang datang untuk ribu ke sini yang akan ada yang kalau ini kita sekaligus buatkan provasinya keperluan ceria untuk anak kerja dan ceria. Sementara branch manager Transstudio Mini Rian Pahlevi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bentuk kerjasama yang dipercayakan pemerintah kota Pekalongan dengan PT Transrekreasindo. Pihaknya memberikan benefit atau promo menarik bagi anak pemegang KIA yakni berupa potongan harga menarik. Kerjasama program dengan bukan Pemegang KIA Dinas Pendurikan Jatuhkan Sivil yang pertama saya mau jelaskan adalah kita memberikan benefit terhadap pembukaan dengan memberikan 2 promo panah kata yang pertama adalah customer bisa membeli kartu Transstudio Mini Pekalongan dengan hanya cukup Rp100.000 mendapatkan saldo Rp130.000 plus dapat lagi benefit tambahan berupa gratis bermain wahana senilai Rp25.000 jadi dengan membayar Rp100.000 customer mendapatkan benefit Rp155.000 yang kedua adalah promo dengan harga Rp150.000 Rp150.000 dengan cukup menunjukkan kartu KIA customer mendapatkan benefit tambahan berupa saldo total menjadi Rp210.000 dan tambahan gratis bermain wahana satu kali senilai Rp25.000 jadi total benefitnya Rp235.000 dengan cukup membayar Rp150.000 saja untuk syaratnya hanya cukup menunjukkan kartu KIA ke kasir kami di Tengsuga Bini Balikbampan sudah langsung auto dapat promonya kerjasama dengan BIA dengan harapannya dengan adanya tambahan benefit dari masyarakat termotivasi untuk terus menambah pembuatan kartu KIA sehingga persentasenya dapat ditingkatkan untuk anak-anak di Kota Pekalongan dan dari sisi kami juga harapannya dapat meningkatkan trafik jadi lebih luas lagi pasar yang bisa kita ambil dari kerjasama Pihaknya menambahkan melalui kerjasama ini Transstudio Mini Pekalongan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik untuk Kota Pekalongan lewat peningkatan kepemilikan KIA masyarakat Kota Pekalongan Irva Febriani Batik TV melaporkan Pekalongan Pekalongan